BSM Makassar dirumorkan ingin merekrut pemain muda di bursa transfer Liga 1 musim depan, sosoknya adalah pilar persebaya Surabaya Alta Balah. Dikutip dari Tribun Timur, rumor ketertarikan PSM Makassar pada Alta Balah dapat diketahui. Alta Balah saat ini memperkuat persebaya Surabaya. Ia berposisi sebagai back kiri persebaya Surabaya. Rumor keinginan PSM Makassar mendatangkan Alta Balah dibocorkan akun Instagram at Gozip Bola. Namun PSM Makassar juga harus bersaing dua klub lainnya yang berminat mendatangkan Alta Balah yaitu Madura United dan Persija Jakarta. OPDATE Rumors Selain Madura, Alta juga diminati PSM dan Persija, tulis akun Instagram at Gozip Bola. Namun ada kemungkinan Alta Balah akan tetap bertahan di persebaya Surabaya setelah Muftah Anwar Sani dikabarkan batal gabung ke Baju Ujo. Keinginan PSM Makassar mendatangkan Alta Balah cukup beralasan melihat penampilannya dalam satu musim ini. Bernardo Tavares kemungkinan akan menduetkan dengan Miran Fernandes. Bersama persebaya, penampilan Alta Balah cukup impresif. Ia menjadi pilihan utama di sektor back kanan Baju Ujo. Saat di lapangan, Alta Balah tampil bagus saat bertahan dan membantu serangan yang dilakukan persebaya Surabaya. Mantan pemain Persita Tangerang ini tampil sebanyak 31 laga atau 2.406 menit bermain di persebaya Surabaya pada kompetisi Liga 1. Dari 31 laga yang dijalani, Alta Balah membukukan 2 gol serta mengoleksi 4 kartu kuning. Melihat catatan selama satu musim bersama persebaya, wajar banyak klub yang ingin memboyong Alta Balah. Alta Balah sejatinya belum lama sebagai pemain persebaya.